Halo semuanya, apa kabar? Furi disini hadir kembali. Video hari ini gue bakalan memberikan atau ngasih tau tips dan trik masalah nge-gacha atau beli pack ya. Namun sebelum gue mulai, gue mau kasih disclaimer dulu. Tentunya secara harpi ya, namanya nge-gacha itu bener-bener ngandelin keberuntungan. Jadi kalau misalkan hoki ya, hoki kalau lagi apes ya tentu saja apes ya. Namun ada cara yang bakal gue kasih tau atau tips dan triknya itu kalau dipikir-pikir masuk akal sih. Dan ya, cara yang bakal gue kasih tau atau tips dan triknya ini bisa bekerja untuk sebagian orang gitu ya. Ada yang bilang berguna atau nge-fek, ada juga yang tentunya ah gak nge-fek atau gak berguna gitu ya. Ya intinya tetap aja ya, secara harpi ya seperti yang gue bilang di awal kembali lagi, tergantung sama keberuntungan. Oke guys, langsung aja gue kasih tau yang pertamanya ya. Tips dan triknya, caranya itu pertama bisa ke sini, Duel Studio. Lalu ke Kart Katalog. Nah ini kan tempat para kartunya ya, atau perpustakaan kartu, library-nya. Ini kita cari aja, gue ambil contoh misal Karma Cut. Nah, seperti ini. Nah, ada kan kartunya? Tentunya masih hitam ya, karena gue belum punya kartunya. Nah, jadi caranya yang pertamanya itu, ke sini lalu ke How to Obtain. Ke Kart Katalog ya, lalu ke cari kartunya yang kalian mau ambil atau yang mau kalian dapatkan, lalu How to Obtain. Nah, nanti kan muncul ya, si tempat belinya itu di mana. Ada dua banner ya, di sini Selection Box sama Arena of Sanctuary. Selection Box itu udah gak ada. Jadi tentunya kita tap atau klik Arena of Sanctuary, Mini Box. Nah, mengarah ke sini kan? Langsung aja kalian gaca. Jadi cara pertamanya itu gitu ya. Jadi jangan langsung ke box seperti biasa. Ke shop, lalu ke box, cari box-nya. Ada yang bilang atau banyak yang berpendapat, dengan kita ngegacahnya kayak gini, bisa meningkatkan rate atau rating kartu yang kita inginkan. Namun kembali lagi ya, itu cuma, apa ya, bisa dibilang mitos gak mitos sih. Jadi cuma, ya, untuk seru-seruan gitu ya. Bukan seru-seruan juga sih, maksudnya. Apa ya, jadi layak untuk dicoba gitu ya. Bisa aja kalian coba sih. Siapa tau aja memang berguna ya, atau ngefek gitu. Nah, ini cara yang pertama ya. Jadi ke kart-katalog, lalu how to obtain, lalu ke box-nya. Nah, baru kalian gaca. Coba deh. Atau gini, kalian mungkin ada yang mencoba, nah, kasih tau ke gue gitu ya, ngefek atau enggak gitu. Siapa tau aja kan nanti, kalau banyak yang mencoba, atau banyak yang menggunakan cara tersebut, nanti kan bisa kelihatan gitu ya, siapa-siapa aja yang ngefek gitu ya. Misalkan, bang, gue ngefek, bener, dapet. Atau, ah, gue enggak dapet, enggak ngefek. Nah, itu cara yang pertama. Ini kita langsung ke tips dan trik yang kedua ya. Nah, kalau tips dan trik yang kedua, ini sedikit masuk akal sih guys. Jadi, enggak sepenuhnya mitos gitu ya. Kenapa masuk akal? Karena cara yang kedua ini adalah, mainin waktu gitu guys. Oke, langsung gue kasih tau ya. Jadi, tips dan trik yang keduanya itu, kalau misalkan kita mau ngegaca atau beli pack, kita belinya di waktu yang sepi. Nah, maksudnya waktu yang sepi apa? Tentunya kita kan di Indonesia gitu ya. Ngegacanya berarti waktu yang sepi itu kira-kira jam, mungkin jam 1 dini hari atau jam 2 dini hari. Pokoknya dari jam 1 dini hari sampai jam 4 subuh. Pokoknya orang-orang yang pada main Yu-Gi-Oh! Dwelling itu lagi off gitu ya. Pokoknya lagi sedikit banget yang dwelling. Jadinya kan kemungkinan ya, si RNG-nya atau random number generator-nya bisa sedikit berpihak kepada kita. Jadi, bisa meningkatkan rate-nya gitu ya. Nah, itu cara yang kedua guys. Ini gue kasih tau lagi aja ya, barangkali masih ada yang belum ngegah. Jadi, ini gue tampilin aja dulu ke box. Nah, misalkan kalian mau, taruh lah beli Shark Fang ya, ini contoh doang. Kalian mau beli box ini. Nah, kalian tuh jangan beli di waktu-waktu yang lagi rame. Kayak misalkan siang-siang, sore-sore, apalagi malem-malem. Tentunya kan banyak yang main Yu-Gi-Oh! Dwelling. Dan kalau yang banyak main, tentunya ada mungkin beberapa yang lagi ngegacha juga. Jadi, otomatis si RNG kalian itu bakal beradu sama yang lagi ngegacha juga. Kurang lebih setau gue sih gitu guys. Kalau si RNG itu, si cara bekerjanya kayak gitu ya. Jadi, semakin sedikit yang melakukan gacha, semakin sedikit yang lagi beli pack, itu kemungkinannya tuh bakal, hokinya gitu ya, bakal lebih besar. Tapi kembali lagi ya, tetap aja sih itu. Ya, kalau mau dibilang mitos, bisa aja mitos ya. Karena tentunya, si Yu-Gi-Oh! Dwelling ini kan, pada dasarnya ngegachanya itu, menghindari kartu yang tidak kita inginkan, dan, mendapatkan secepat-cepatnya kartu yang kita inginkan. Kayak gitu kan. Misalkan, jangan di box ini, gue kembali. Kesini deh, Shining Hope. Tentunya, banyak yang pengen find this chain ya, di box ini. Dan, tapi banyak juga kartu-kartu yang, tidak diharapkan gitu ya. Kayak misalkan mungkin, Forbidden Scripture. Ini gue contoh aja ya. Kalau dari kalian ada yang pengen kartu ini, ya ini cuma contoh. Misalkan, banyak yang gak mau Forbidden Scripture. Atau gak mau dia. Kaius, The Shadow, Mornarch. Tapi kan kalau lagi sial itu, dapetnya malah mereka. Dan si find this chain-nya itu, dapetinnya sangat lama gitu ya, sampai kita harus ngeluarin gem yang cuk banyak. Ya intinya gitu kan, tujuan gachanya itu harus dapet yang kita mau dengan cepat, dan menghindari yang gak mau. Nah, kalau misalkan kalian udah dapet, apa yang kalian mau, itu langsung reset aja. Apalagi UR ya. Jadi, misalkan nih, kalian mau ngincarnya find this chain. Kalian beli 10 pack. Nah, di 10 pack itu kalian dapet. Jangan ragu, gak usah pikir panjang, langsung reset box aja. Karena yang lain-lainnya gak usah takut, kalian pasti nantinya bakal dapet lagi ya. Kecuali kalian hoki lagi. Wah, itu mah. Tapi mantep ya. Misalkan di yang pertama kalian dapet, eh, gacha lagi 10 kali dapet lagi. Ya, gak apa-apa juga. Langsung aja reset lagi. Syukur-syukur dapet 3 gitu ya. Jadi, gak usah khawatirin kartu-kartu yang lainnya. Kecuali memang, ada beberapa box yang, UR-nya, yang lain-lainnya juga bagus, atau ada SR yang memang, cuma satu doang gitu ya. Harus didapetin. Nah, itu, lain cerita. Kalau misalkan kayak box Shining Hope ini, ini kan jelas ya. Taruh aja gue pengennya Vindish Chain. Gue nge-gacha misalkan 1000 box, udah dapet, ya langsung reset. Yang lain-lainnya kayak gini-gininya, gak usah terlalu dikhawatirkan. Lama-lama juga bakal dapet ya, sisanya. Sama kasusnya dengan box Paleozoic, karena dia ya, di Valiant Soul. Jadi, kalau Paleozoic-nya dapet, udah reset. Max Chain, dan yang lain-lainnya, gak usah dikhawatirin. Lama-lama juga pas kalian nge-gacha lagi. Kan tentunya, harus butuhnya banyak ya, 2 atau 3 kartu gitu. Nanti juga seiring nge-gacha, bakal dapet lagi. Ya, kurang lebih, itu doang sih guys, tips dan triknya. Jadi, pertama ke kartu katalog, lalu how to obtain. Yang kedua, nge-gacha di jam-jam yang sepi. Cobain deh. Kalau yang tips dan trik kedua itu, gue sering lakukan, dan memang, kalau menurut gue pribadi, atau pengalaman gue pribadi, cukup berguna guys, cukup ngepek ya. Contohnya di akun utama gue, pas gue lagi ngincer triamid, itu kan gue lagi ngincer boss triamidnya ya, si sping. Itu kan, ada di box yang berbeda, bukan di guardian rock, rata-rata kan di guardian rock, triamid itu. Dan gue nge-gachanya pas jam 2 dini hari, dan itu langsung dapet guys, langsung dapet. Gue nge-gacha cuman, 10 pack gitu ya, di pack kelima itu dapet si guardian of rocknya, alhasil ya, langsung aja udah, gak nge-gacha lagi disitu, karena gue cuman pengen spingnya doang. Dan ya, kayaknya video gue sampe sini dulu aja guys, itulah tips dan trik, cara nge-gacha gitu ya, supaya menambah hoki bisa dibilang lah ya. Mungkin kalian punya, cara-cara tersendiri ya, atau mitos-mitos tersendiri, bisa dibagikan, supaya, temen-temen yang lain pada tau gitu ya, kasih tau aja di kolom komentar di bawah. Dan oke guys, nama gue Furi, terima kasih banget yang udah nonton, nantikan video selanjutnya ya, dan, like, share, seperti biasa, pertimbangkan untuk nge-subscribe, untuk video-video selanjutnya, bye.